hai hai oke selamat datang di channel newsgaming dan kali ini kali ini kita akan bahas Durango Korea ya tadi pagi ya tepatnya rilis di jam 10 di Korea pagi kalau di Indonesia tepatnya jam 8 web Oke Durango Korea di hari pertama ya kita tahu banyak masalah ya dari pagi siang sore tidak ada perubahan dan developer melakukan maintain sampai malam bahkan sampai tengah malam nanti ya ya sangat kecewa sekali buat player korea korea dan juga respon yang sangat buruk dari player korea ke sini ada beritanya di website invent.co.kr Ok kita Translate saja dulu ini ke Translate semuanya Durango Willian hari pertama pembukaan koneksi error body fat sini judulnya koneksi error ya memang koneksinya error di servernya itu berita game Kim Hang Wook komentar 2002 Oke lanjut ini adalah interface pertama ya dari Durango pas kamu baru masuk tu Oke kita Translate ini dulu kelima pengantarnya Durango memberikan kelanjutan akses dan infeksi sementara itu adalah waktu check out sementara 5 jam atau lebih dari 8 jam dari pukul 10 sampai 6 sore merupakan waktu rilis resmi dan sulit dimainkan dengan baik karena kesalahan koneksi yang berlanjut selama tiga jam tersisa untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk pengguna mengeluh tentang pemeriksaan tambahan dari pukul 6 sampai jam 8 malam ya disini sudah jelaskan ya memang terjadi kesalahan itu dari pagi ya error pada server server dari ya dari pertama bukanya jam 10 kuat korea sampai 6 sore tidak ada perkembangan dan lanjutkan lagi malamnya sampai jam 8 ya respon mengeluh tentang pemeriksaan tambahan ya saya lihat di fanspeknya juga banyak sekali notif notif maintenance maintenance ya saya kecewa player Durango Korea untung saja ini bukan global release ya 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 oke kesalahan koneksi terjadi dalam tutorial ya memang pas bikin karakter karakter tuh kita nge-stuck disitu tidak mungkin membuat karakter karena kesalahan koneksi ya setelah bikin karakter dulu ya desain karakter isi nama lalu terjadi error pas pas mau meneksekutnya plus jika saya kembali bangkit dan terhubung kembali ini rekonek ya maksudnya saya harus melalui tutorial lagi ya benar sekali jika kita reload ya ya karakter yang kita sudah bikin tadi ya awalnya kan kita milih karakter dulu kan ada solder ada office worker ada tukang masa itu ya tak ada tailor ya macam-macam itu memang kita pilih dulu tadi ya kalau kita sudah nyelesaikan itu kemudian reload ya diulang lagi tutorialnya nah geluhan harus bertambah berikutnya berikutnya adalah raket nah ini dia ini kalau kita sudah berhasil bikin buat karakter ya membuat desain karakter tadi lalu kita akan dikirim ya di pulau stabil pertama tuh nanti kan kita akan memberangnya pakai raket dan diraki itu ada error juga saya tidak bisa menyelesaikan pencarian tutorial untuk naik raket ya dia tidak bisa menyelesaikan kuis-kuis dari nyari log ya nyari log sama brand situ kalau kalau nggak salah ya kalau nggak salah sih dan pindah ke pulau lain karena kesalahannya ya misi pindah pakai raket itu nggak bisa dan karena itu pengguna tidak bisa pindah ke pulau lain dan harus terjebak di pulau tersebut selama lebih dari satu jam oke kita lanjut kita translate untungnya situasi sama untuk pengguna yang pindah ke raket pada tutorial selanjutnya balon udara panas gerbang terakhir menuju lapangan penuh tidak bekerja sama sekali ya setelah tutorial yang tadi naik raket pindah pulau itu juga error disini balon udara panas ya akibatnya terjebak di pulau stabil lagi karena tidak bisa menyelesaikan quest tadi seiring ketidak stabilan server berlanjut durango memulai pemeriksaan sementara pada pukul 11.30 ya ini siang waktu itu kita lanjut waktu check up diperpanjang satu kali dan check server selesai pada pukul 2.30 tapi tidak cukup untuk menghentikan pengguna yang ramai ya waktu diperpanjang maintenance nya waktu jam 2.30 itu kalau di Indonesia itu waktu jam 2.30 tidak cukup untuk menghentikan yang tadi saya juga nunggu 4.000 46.000 orangnya antriannya banyak sekali sedangkan servernya tidak memadai untuk player yang banyak sekali itu mungkin bisa terhubung tapi tidak mungkin mengumpulkan atau berburu dan permainannya tidak mungkin berjalan normal ya tentu saja terjadi delay di servernya ya servernya berat walaupun kamu bisa masuk ke servernya ya pasti saya pasti aja di dalamnya itu bakal delay ya cuma aja kan nggak bisa lakuin apa-apa oke lanjut setelah pukul 16.00 setelah pukul 16.30 dan 17.30 situasi tidak baik ya di sore itu situasinya gitu-gitu aja terjadi delay servernya nggak nggak normal-normal juga ya player udah nunggu dari pagi kan bahkan ada player korea yang curhat dia dia cuti kerja demi Durango ya sayang sekali ya akhirnya Durango akan melakukan pemirsaan perpanjangan dari pukul 6 sampai 8 malam ya pantas saja banyak player korea yang kecewa kalau di luar region itu kita harap maklum saja karena ini bukan sebenarnya bukan buat waktu kita ini kan beta open betanya buat Korea ya untung saja bukan di global ya terjadi sepertinya kalau coba kalau di global bahkan bisa bikin nama buruk buat Durango ya oke kita lanjut masalah server Durango sedang berangsung pada pertemuan terakhir Le Yun Suk PD menjawab PD menjawab saya mampu memberikan pelayanan yang stabil karena saya telah mengumpulkan pengalaman selama lebih dari setengah tahun masalah server pada hari pertama buka adalah hal yang sangat penting jika itu adalah julukan permainan yang bagus Oh tapi itu bukan suatu yang pengguna mengerti pengguna ini player maksudnya ya jadi menurut Le Yun Pak Le Yun Suk ya JPD mampu memberikan pelayanan stabil karena mengumpulkan pengalaman lebih dari setengah tahun masalah server adalah adalah hal yang sangat penting jika Oh artinya itu kalau artinya ya game ini memang rame bagus tapi ya didukunglah dengan server yang bagus ya biar terwujud itu semua ya game ini memang bagus ya terbukti di CBT nya suksesnya tapi ya di UBT di Korea sangat sayang sekali karena servernya tidak madenya Aduh sangat disayangkan sekali untuk player-player Korea Oke kita lanjut Oh ini dia screenshotnya ya ini di tengah-tengah-tengah ini ada rakit di tepi-tepinya player nah ini book di rakit tadi yang nggak bisa pindah ke plus stabil untung saja bukan di global bukan di server global ya untung saja ya anggap saja ini sebagai tes ya tes buat yang lulus di tahap global nanti ya ya semoga ini tidak terjadi ya di global nanti oke mungkin itu saja kalau dari gameplay Durango yang saya cobain tadi ya ada sound effect yang ditambahkan ya jadi lumayan enak sound effect dan juga pembuatan karakternya lebih baru tampilannya oke saya mau pamit dulu thanks for watching and see you next time selamat menikmati